Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dimanapun sobat berada semoga senantiasa sehat selalu tentunya amin amin ya robbal alamin Oke buat sahabat semua, jumpa lagi dengan mingin yang selalu saja memberikan info-info dan cerita menarik seputar Heiko van der Vecken dan Rangga Azov tentunya disini Ben Kasyavani hari ini berada di Cafe Koko mereka ngobrol asik banget bersama Neng Heiko van der Vecken santai sekali dan disana juga ada pengunjung di Cafe Koko nah disini kelebihan Heiko van der Vecken sangat rendah hati dan juga pemaaf kenapa seperti itu, disini Heiko minta maaf sama pengunjung cafe tersebut Neng Heiko membuat nyaman orang-orang yang mampir ke Cafe Koko dan disini ada customer meminta maaf, karena dia merasa mengganggu syutingnya Heiko bersama Ben Kasyavani akan tetapi disini membuat tercengang fans tersebut, ataupun tamu tersebut gimana dia minta maaf, malah sebaliknya Heiko yang meminta maaf sangat luar biasa sekali Neng Heiko membalas tidak apa-apa tidak mengganggu sahabat semua kita lihat aja nih settingannya mohon maaf jika saya sedikit mengganggu makan kalian semua tapi tadi tuh malah mereka atau Koko dan kakak Ben Kasyavani yang minta maaf sama kita karena mereka gak enak hati merasa mengganggu kita makan aku bilang ke mereka saya dong yang minta maaf karena tadi mengganggu syutingnya kalian nah itulah ya kelebihan Heiko, yang sangat ramah dan sopan terhadap tamu-tamunya yang mampir ke cafe tersebut ini jarang banget dimiliki oleh artis-artis lain dimana kebanyakan artis lain kalau lagi syuting gak mau terganggu dia tidak mau pemandangannya menjadi rusak dan juga terlihat jelek tidak heran kalau banyak banget yang mengidolakan ataupun nifan terhadap Heiko karena sifat baiknya, ramahnya, pemaafnya jadi wajar deh kalau banyak yang menyukai Heiko dan juga Rangga Azov sangat disayangkan sekali jika Rangga Azov sampai meninggalkan tapi itu yang tidak kita harapkan tentunya yang kita harapkan Heiko dan Rangga Azov bersatu di duta karena keduanya ini sama-sama baik dan ramah dan juga sopan oke buat sahabat semua kabar terbarunya ini bukan hanya para fans saja yang menginginkan Heiko menikah dengan Rangga Azov tapi sang ibu juga udah gak sabar menginginkan Heiko menjadi menantunya karena mama murni sudah tahu sifat Heiko van der Vecken yang orangnya baik hati dan juga ramah tidak sombong dan orangnya mandiri juga yang disukai dari ibunda Rangga Azov maka dari itu mama Rangga Azov ataupun mama murni pernah berucap buat para fan tenang aja gak usah khawatir semuanya dan mudah-mudahan berjalan lancar ucap mama murni kalau para fans ingat kata-kata dari mama murni kali ini gak usah galau terus kita dukung perjalanan cinta Heiko van der Vecken dan Rangga Azov meskipun mereka masih terpisah dalam satu senetron tapi kita kan sudah punya keyakinan dari mama murni oke guys sekian dulu kabar terbaru untuk hari ini dari Mimin akhir kata tak lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali